Dari data Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, kasus demam perdara di Kota Balikpapan hingga pertengahan tahun 2023 mencapai 1.400 kasus. Kasus demam perdara belum masuk ke dalam kejadian luar biasa, pasalnya setiap pertengahan tahun kasus DBD di Kota Balikpapan rata-rata sama, belum ada lonjakan. Untuk mengantisipasi lonjakan kasus, Dinas Kesehatan melakukan deteksi dini di setiap puskesmas, seperti pemeriksaan regen dan pemeriksaan lanjutan terhadap keluhan demam. Kasus DBD saat ini banyak menyasar anak-anak dan perlu diwaspadai dengan upaya pemberantasan sarang nyamuk. Hampir ada, tetapi tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kita mohon pada keluarga-keluarga karena yang banyak terkena adalah anak-anak. Jadi tetap mengutamakan tindakan promosi preventif yaitu pemberantasan sarang nyamuk. Kemudian kami sendiri juga mengingatkan kepada seluruh tenaga medis untuk selalu mewaspadai kasus demam, terutama pada anak. Dan juga sekarang kita menyiapkan regen untuk deteksi dini DBD yang dinamakan NS-1. Ini sumbernya dari provinsi dan juga dari pengadaan Kota Balikpapan. Ada berapa kasus belum saat ini untuk kasus DBD sendiri? Kasus perawat tentu di terakhir hari Senin kemarin. Total kumulatif ya dari Januari, sudah 1.400an. Kalau dibandingkan tahun lalu ada peningkatan? Enggak, selalu memang sekitar seribuan sih sampai pertengahan tahun lalu. Untuk wilayah-wilayah yang lalu? Jadi itu penyakit yang ibaratnya tidak pernah hilang ya Pak Priya. Ada ya selalu ada. Kasus terbanyak saat ini berada di Kecamatan Balikpapan Utara, seiring banyaknya pertambahan penduduk di kawasan ini. Sekian Rambir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Terima kasih. Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Terima kasih.